Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumber Rali Tanjung Sudah kita kasih surat peringatan yang bersangkutan, kata Ali Tanjung yang dihubungi Kompas.com, minggu 5 Maret 2023. Baca juga beredar rekaman pengakuan kabit diduga diancam anggota DPRD Sumber terkait proyekal Sintanali menyebutkan sanksi diberikan bukan hanya terkait dugaan pengancaman terhadap kabit tanaman pangan saja, tapi juga ada beberapa tindakan no-free zone. Ada tiga persoalan terkait sanksi ini, yaitu persoalan keberpihakan yang bersangkutan terhadap kooperasi SMR, di mana dia juga menjadi anggota kooperasi itu, sehingga terjadi konflik interes, kata Ali. Ali sudah meminta no-free zone untuk mundur dari anggota kooperasi itu, namun hal itu belum dilaksanakan. Lalu terkait pernyataan no-free zone di media masa terhadap dukungannya dibangun hotel di kawasan gedung budaya sumbar yang bermasalah. Untuk persoalan pernyataan hotel ini, beliau sudah mengklarifikasinya, kata Ali. Baca juga jual solar subsidi ke mobil tangki modifikasi, SPBUC Junjung dan Darmasraya kena sanksi kemudian soal kasus dugaan pengancaman ini. Kita sudah minta beliau untuk mengklarifikasinya, tapi belum dilaksanakan, jelas Ali. Terkait sanksi itu, kata Ali, pihaknya sudah menembuskan ke Ketua DPD Demokrat sumbar. Jenis mobil apakah yang menggunakan dua mesin penggerak dengan bensin dan motor listrik? Dapatkan total hadiah Herpe 5. 0.0. Untuk 10 orang beruntung dengan mengikutiku isotomotif berikut ini, berikut ini, yang merupakan kelebihan dari kendaraan listrik. Kecuali, apa nama bahan bakar dari Pertamina Ber? Oktan 92, pada tahun berapakah Robert Tenderson mengembangkan? Mobil roda 3 menggunakan baterai listrik? Apakah kepanjangan EV yang biasa digunakan dalam mobil listrik? J. Mailisi data dirimu untuk keperluan pendataan dan pengiriman hadiah Yano. Hanfon nama lengkap Provinsi Domisili Kota atau Kabupaten Domisili Tahun Lahir apakah Anda sudah terlindungi dengan asuransi? Jenis perlindungan apa yang Anda butuhkan? Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas partisipasinya.